Semakin dekat untuk tobat, Lucinta Luna pamer wajah berewokan, suara kembali normal hingga bakar baju minim, Lucinta Luna pamer wajah berewokan, dan lakik banget. Tak hanya itu, Lucinta Luna juga membakar baju-baju seksinya, hadir di podcast Samuel Tris. Lucinta Luna bicara belak-belakan soal kehidupan pribadinya. Dalam kesempatan itu, Lucinta Luna membiarkan dirinya menjadi diri sendiri. Ia bahkan tampak nyaman berbicara dengan suara aslinya yang laki, daripada menggunakan suara merdu wanita seperti dulu. Samuel Tris lantas bertanya tentang niatan Lucinta Luna untuk tobat. Menjawab hal itu, Lucinta Luna justru membahas soal film Siksa Neraka yang tengah ramai dibicarakan. Lucinta pun ternyata sudah sempat menonton film tersebut. Ia pun kemudian menjelaskan dengan maksud taubat yang ada dalam benaknya. Keptionya waktu aku nonton Siksa Neraka adalah berubah jadi lebih baik lagi, sesuai dengan keyakinan aku. Kalau aku mengucapkan taubat itu, bagi aku tuh kayak bener-bener takut banget, setral banget, jadi kita tidak boleh mempermainkan. Makanya aku ingin memperhalus lagi, jadi aku cuma berniat memperbaiki diriku yang tadinya sombong, angkuh, suka sindir-sindiran, suka pergaulan bebas sekarang pengen lebih baik lagi. Ucap Lucinta. Lucinta rupanya ingin merubah imej dirinya untuk lebih positif. Dalam akun Instagramnya, pada 4 Januari tahun 2024 lalu, Lucinta Luna sempat mengunggah video singkat ketika ia membakar sejumlah baju seksinya. Ia tampak membakar satu persatu baju itu dengan korek api lantas membungkarnya ke tempat sampah. Unggahan itu sempat mendapat banyak dukungan dari netizen. Lucinta Luna juga sempat pamer wajah berewokan yang ia buat menggunakan filter wajah. Lucinta tampak menutupi rambunya dengan kain rajut, kemudian mereka mewajahnya memakai filter yang menampilkan berewok dan kumis. Dalam capcian unggahan, ia meminta doa keselamatan karena hendak naik pesawat.